Yo everybody, welcome back again with me, Aldo The Kopit At The Legi Monday guys Nih gue tiap ngomong ada serpihan Kopit yang airborne di kantor ini ya Tapi karena demi keberlangsungan news ini Karena menurut gue, news ini tanpa gue seperti makanan tanpa makanan Gitu loh, jadi piring aja gitu ya Jadi harus ada gue, menurut gue Jadi kita akan membawa beberapa berita ya Yang bakal muncul ya Dan kebetulan minggu lalu beritanya juga top banget ya Free Fire dengan BTS coba Ini sama aja planet Namek nabrak planet Pluto Hancur lah keluar kolaborasi itu ya Tapi intinya BTS keren sekali Saya juga ARMY sebenernya, saya emang banyak kola BTS Saya pikir boyband sama Tapi ternyata beda Tapi saya tidak tahu ya, saya sih cuma koleksi itu Botol BTS, emang gak tahu Tapi bagus itu, BTS emang keren Free Fire-nya aja yang menurut gue emang agak auto space ya Tapi kita hari ini gak akan ngomongin masalah BTS dan Free Fire Karena kolaborasi dalam negerinya menurut gue jauh lebih heboh Ini bener-bener akan merusak mental anak bangsa ya Tapi intinya, hari ini tanggal berapa Jom? Hari ini harusnya naik kembang 12 ya Oke ini adalah news tanggal 13 Maret 2022 Kita let's begin the news guys Oke yang pertama datang dari game favorit aku Itu adalah Gotham Knights Ya jadi malamnya Gotham Eh bukan Kesatria Gotham Salah gue Kesatria Gotham ini Gotham Knights ini kan akhirnya kan udah lama banget ya Jika kita tuh pengen tahu banget gitu Sampai tengah rilisnya tuh kapan gitu kan Karena prediksi ramalan swasta kita Itu bahwa katanya Gotham Knights ini bakal mundur Atau bergeser ke tahun 2023 Tapi webe nih Warner Bros ya kan Karena film-filmnya juga emang udah aneh-aneh Antik-antik gak lanjut-lanjut Bikin-bikin mulut sendiri-sendiri Gue rasa dia juga harus merauk keuntungan dari gamenya Makanya akhirnya webe nih Gotham Knights ini Mendapatkan tanggal rilis yang akhirnya pasti Sekarang nih kalau kata mereka Yaitu adalah di bulan Oktober 2022 ini Tepatnya tanggal 25 Oktober 2022 Gamenya bakal rilis Jack ini udah langsung confirm ya nih Dari twitternya Gotham Knights nih Dari twitternya Gotham Knights Bahwa mereka akan rilis Akhirnya game dengan tema RPG ini Sebenernya gue gak tahu apa yang bisa gue ekspektasiin Sebenernya tentang game ini Apakah game ini akan keren banget Bagus banget tapi since ini adalah Gamenya DC Warner Bros punya Terus kita bisa nyobain beberapa Bisa dibilang karakter-karakter Tin Titan ya Kayak misalnya si Nightwing Terus ada Robin Ada Batgirl Nah menurut gue Ini Batgirl tuh kayak lagunya Blackpink ya Iya B-A-T Bukan B-A-D Kalau It's a Batgirl Itu mah Nela Karisma Bukan itu Billy Ellis Billy Ellis Si orang anjuk Tapi intinya Kita bakal nyobain berapa karakter yang menurut gue cukup menarik Dan kayaknya ini seru banget Kalau misalnya nanti mereka menyematkan unlockables Unlockables characters yang bisa kita coba Apalagi kalau misalnya kita tuh bisa pake Batman Wah ini keren banget menurut gue Karena Kita udah lama gak dapet game Batman Dan gue kangen banget Jadinya sebenernya era-era PS2, PS1 Dimana semua film itu ada gamenya Ini kan seru banget Kalau misalnya Batman-nya Robert Pattinson Bisa kita mainin jadi game Gitu kan seru pasti Tapi sayangnya memang Bikin game sekarang tidak semudah Seperti dahulu kalah Jadi Kayaknya gak sulit untuk mendapatkan Robert Pattinson Jadi Batman Dan kita bisa mainin gitu ya Belum-belum Belum nonton Copid soalnya Tapi Saya tuh temen-temen nonton Canda Canda Terus kita akan lanjut lagi Ini adalah gamenya yang orang tuh nyangkanya Dino Crisis Tapi ternyata memang bukan Dino Crisis Ini adalah Exoprimal Ini adalah game baru dari Capcom yang katanya akan rilis Di tahun 2023 Di PS5 dan PS4 Gue masih bingung juga sih Kenapa Capcom masih ngeluarin ke PS4 Tapi yaudahlah gak pape Tapi intinya ini gamenya cukup menarik Karena konsepnya kayak Dino Crisis Tapi ternyata bukan Dino Crisis Gue rasa Capcom pengen menyelamatkan diri Daripada ekspektasi terlalu tinggi ke Dino Crisis Ternyata game yang gak sebagus Dino Crisis Dimaki-maki Jadi mendingan bikin game baru Nah trailernya udah keluar kemarin Grafiknya sih biasa aja Namanya juga Capcom Kalo Capcom sih menurut gue Gambar terbaiknya tuh ada di Devil May Cry Nah yang Exoprimal ini kayaknya masih agak kurang menurut gue Masih agak terlalu garing gitu gambarnya Dan kocaknya Ini nanti dinosaurus ini bakal muncul Dari sebuah orb misterius yang muncul dari langit-langit Dan tiba-tiba keluar tuh Dinosaurus-dinosaurusnya Terus kita bakal lawan dinosaurus-dinosaurusnya itu tersebut Dan Sebuah hal yang masih mengganjal di hati gue Ini apakah menjadi game adventure banget Atau bakal jadi game action banget Karena kalo diliat dari porsi jumlah Dinosaurus Yang muncul di trailer Sabernya namanya juga orang COVID ya Ngomong juga ngos-ngosan Tapi intinya karena Ini adalah game dinosaurus Yang porsinya cukup banyak Jadi ini kita belum tau Arah kiblatnya sesungguhnya Bakal kayak gimana gameplaynya Tapi kalo gue liat sejauh ini sih Ini bakal jadi game adventure Yang seru banget sih Buat gue Karena settingnya kalo lo liat nih Di trailernya juga kan ada di perkotaan nih Menurut gue cukup menarik banget nih Kalo misalnya kita ngeliat dinosaurus di perkotaan Sama kayak era-eranya Dino Crisis Jadi semoga aja nanti ini game bisa mengobati kita Semua yang kangen sama Dino Crisis Dan gak dapet-dapet gitu ya Game nya Nah Selanjutnya gue pengen ngobrolin soal Ini adalah Elden Ring versi Cina Cina ini ya Ape aja bisa dibikin KW sama dia Gitu kan Mau sampe siap ya Mau sampe diri lo dibikin sama Cina Jadi patung lilin juga bisa Jadi emang Cina tuh jago banget Bikin semua yang palsu-palsu Dan memang lo tau sendiri Dari konsol, dari game Banyak banget yang di spin-offin sama dia Dan kali ini yang dicoba di spin-offin Adalah gamenya Elden Ring Dari From Software Muncul di App Store Dari Google Play kalo gak salah Ape di iPhone Tapi intinya sekarang udah ditarik Ya Udah gak bisa lo download lagi Tapi inilah dia Hasil Elden-Eldenannya Yang akhirnya bisa meraup cukup banyak download Dan kalo lo liat gameplaynya Bentukannya juga mirip sebenernya Cuman versi lo budget Tentunya pasti sampah gitu kan ya Ini kayak ngomongin AP ya Produk yang sama namun rasanya Dekat pun tidak gitu Nah jadi itu tuh modelannya Namanya juga cukup aneh gitu ya Elon kan Elon Ring namanya Jadi dia mengguna Elon Ring Elon Ring Bukan Elon mas goblok Jadi Elon Ring ini Memang supaya keliatan kayak typo-typo aja tulisannya Jadi makanya mereka pake nama Elon Ring Padahal Harusnya kan Elden Ring gitu kan ya Dan ini emang gamenya udah jelek banget Jadi menurut gue jangan di download-download Kalo udah tau yang kayak gini Karena kalo semakin lo download Maka di kesempatan berikutnya Di game-game berikutnya Si Cina ini bakal terus melakukan hal yang sama Dan Ini memang bener-bener cukup menguntungan Karena iklan yang masuk ke game ini kan juga udah cukup banyak Jadi sebenernya kita juga dirugikan Udah buang kuota Gamenya jelek Terus spin-off-an punya Gak ada license-nya Dan mereka malah dapet duit dari kita yang download Jadi kalo bisa lo padahal jangan begitu lah Karena tetep bagaimanapun Bagusan Elden Ring mah pasti Ini main di HP mau bagaimana nih Gitu ya Tapi terakhir Karena gue tuh udah ngos-ngosan banget nih Gue ngomong dari tadi tuh Ngap banget gue kayak lari ya Tapi kita akan bahas soal hal Tadi Joshua baru ngasih gue update Soal Kolaborasi terbaru ya Ini Mengguncang jagat Jagat maya ya Jagat maya Ini adalah Kolaborasi Free Fire sama Isyana Saraswati Ini kenapa ya Isyana ya Isyana itu sama favorit mana nih Nih gue nih Ini nih favorit gue Isyana Saraswati Gimana nih Isyana gitu ya Maksud gue Iya gitu Iya Isyana gitu Kenapa ya Isyana kan favorit gue Sebenernya gue suka dia Masuk ke dunia game Tapi kenapa Free Fire Gitu Maksud gue Smackdown ke Ape Viva ke Jadi pemain bola Kenapa Free Fire Gitu lah Dan Isyana juga dipakein kostumnya Kill Bill Pake Pake rambut pendek gitu ya Ini orang promosi terus Udah pake rambut pendek ya kan Isyana ini Pake baju Kill Bill Menurut gue sih cocok banget Isyana kayak gitu tuh Cuman Jangan di Free Fire Gitu Maksudnya gue Gue gak bilang Free Fire jelek Free Fire mau bagus Menurut gue Gue kemaren telepon Ken Nurip Siapnya juga pada main Free Fire Yes I do Gitu Aple bro Gitu Kata Kenji West Kim Kardashian Gitu kan Semua juga pada main Free Fire Cuman maksud gue Jangan lah Kau ajak Isyana Aku tau ini uang yang tidak bisa ditolak Saya juga mah Kalo jadi Isyana mah Saya terima Orang duitnya kenceng Iya kan Terima gue Jota Aslim aja mau BTS aja mau McLaren Coba Itu perusahaan mobil balap Jelek Mobil supercar Jelek Yang punya di Indonesia aja dikit Itu orang gue rasanya juga jarang Yang tau McLaren tuh HP Disangka merek Cireng Kalo orangnya gak kenal Tapi ternyata pun Misa masuk ke Free Fire Berarti emang Nih duitnya kenceng banget nih Jadi mohon gak rena Menurut gue Kolaborasi selanjutnya itu bareng gue Bagus kan Bisa Jadi gue kan setidaknya Mewakili kaum rakyat jelata Gamers-gamers jelata Gitu bisa masuk Iya masa Gue sering ngasih kredit Masih liburan Liburan lagi liputan Terhadap Free Fire Masih gue gak dikasih Udah Gak ada pintu kan udah dibahas sama Joshua Di upload di dua channel loh itu Jadi kita tuh bener-bener orangnya tuh suka banget sama Free Fire gitu Jadi Marga lu juga Free Fire Apa? Marga lu Free Fire Joshua di nata Free Fire Jadi emang kita tuh anak Free Fire banget sebenernya Cuman gue agak keberatan kenapa Isyana tuh ya kan namanya juga publik ya kan Boleh berpendapat Kalo menurut gue Sayang lah Isyana tuh terlalu cantik Tapi belum tau eventnya kan kayak gimana Gue rasa sih bakal jadi karakter yang bisa dimainin ya Isyana ya Tapi Isyana cakep banget di covernya Free Fire Gue suka banget ya Jadi salut gue disana dari Garena ya buat Free Fire Buat Isyana Saraswati Itu adalah Sebuah justice Sebuah keadilan Membuat Isyana secantik itu di Free Fire Karena aslinya jauh lebih cantik gitu Karena terakhir kali Isyana tuh iklan bareng Playstation 5 Suka main Tekken katanya Isyana Saya tuh suka main Tekken Isyana Saya nih pemain Tekken Tapi kenapa anda akhirnya berujung kepada cover Free Fire gitu ya Tapi gak apa-apa itu pilihan karir ya Kadang memang kita gak tau Orang tuh kadang ternyata memang suka Free Fire gitu Mungkin gak pernah dipublish sama Isyana ya Semoga ini Raisa gak kena juga ya Menurut gue mah udah cukup lah Raisa jangan lah ya Ya jangan lah Raisa lah ya Raisa Niki juga jangan lah Niki ya Niki sih juga jangan Isyana aja udah ya Emang kontraknya gede cuman keep aja lah Gue rasa cocok Mike Tyson Kalo mau lo ajak collab Bener sih makin banyak ya Makin banyak ya Cuman Fortnite masih keren Trappist Scott Iyi, Bruno Mars Bruno Mars, Ariana Grande Oh Free Fire mencoba menyamai ceritanya ya Cuman dia pake koridor Asia gitu ya Iya BPM Mending rumput benerin lu Menurut gue budgetnya tuh benerin buat rumput Mending sama pintu Pintu katanya udah ada sekarang ya Jadi pintu powered by Ubisoft Pintu powered by Ubisoft Ada tuh ya kayak Mas Ubi ini game saya nih Kurangnya dimana ya Pintu ini mah Kang Ambil Kang Pintu Bikin pintu Gampang ya Tapi itulah dia berita-berita di minggu ini Sebenernya berita faedahnya mah tadi Tiga yang tadi Yang Free Fire ini mah Saya mah cuman ngasih opini Karena saya mah kan ngefans sama Isyana Gitu ya Saya ngefans sama Isyana Mendukung Free Fire Karena Free Fire mah memberikan kesempatan Banyak Isport-Isport player kita nih Yang dulunya tinggal di warnet Akhirnya sekarang bisa kaya Beli sepatu Peace minus one Abis platness lagi Mukanya kemarin udah pada ganteng ya Free Fire ya Dulu kan Enggak dah Nggak jadi Yang menarik dari platness kemarin tuh Ini Si kembar gak kini salah satu Juxi-Luxi Kalau gue sih di Juxi-Luxi sih Gue udah gak sedih udah kaya ya Ngapain sedih gitu Ngapain Permaksudan gue mah gak usah iri Yang penting materi Duit di bank banyak Gue sih banyak opini liar Cuman tidak usah lah Ini bukan rana saya Saya bukan orang Isport Saya gak ngerti Juxi-Luxi siapa Itu kalau gue gak kenal sama Joshua Gue rasa Juxi-Luxi Gue kiranya merek baju Tapi intinya gue gak paham Doi doi sokap gitu ya Intinya karena gue tidak mengikuti Rana Isport Tapi setelah kenal Joshua Ya saya pikir Juxi-Luxi punya kontribusi yang sangat Cukup besar ya di Indonesia Karena anak kembar Yang paling muda juga pada saat itu ya Yang bisa mengharumkan nama bangsa ya Lewat Lewat Hubek Bagus Juxi-Luxi Jangan pindah ya Jangan kamu nanti ke Pre-Pire Pre-Pire atlet siapa sih yang paling terkenal Ini tuh yang anak-anak yang masih Itu yang kita temui Itu yang kecil Yang foto sama gue Oh cekali Itu terkenal Itu gue support Orang gue boncengin dia kok Sambil ngecasin HP Banyak kan punya kesempatan Jadi gitu aja Semoga lu pada Intinya di luar ceng-cengan gue Terkait dengan Pre-Pire Gue selalu mendukung Apapun yang atlet game esport Lakukan di Indonesia Apapun gamenya mereka Intinya gamenya mau kayak apa Kalau lu jago disitu Ya lu bisa mengharumkan nama bangsa Walaupun mengharumkan nama bangsa tuh Ada diurutan ke-12 atau ke-13 Dari seluruh Visi-misi dalam kehidupan lu Selain nyari duit Punya rumah gede Liburan mewah Punya barang branded Punya trappist code Pacar cakep Baru ke-12 nih Mengharumkan nama bangsa Tapi intinya ada Mengharumkan nama bangsa Secara otomatis Iya jadi semoga Lu pada semakin besar Di ranah esport Semoga Indonesia juga makin jago Gitu ya Yaudah gue mau cabut dulu nih Gue udah ngos-ngosan banget ya Kayak abis saya setapet Ame usain bolt gue Jadi Gue mau cabut dulu Sampai jumpa di news berikutnya Kalo misalnya lu pada lagi nyari e-tol Ini e-tol kita udah rilis lagi Dengan varian warna Kita ada 16 ya 16 varian warna Ada 3 ya Sisa 12 biji Ini yang versi Imlek Ini versi gue nih Ini roar like a tiger Sleep like a kitten Nah ya Jadi bisa langsung di cek Cek idot ya Kalo mau beli Ada di Tokopedia Ada di Telmer juga Kalo mau di cek Jadi sampai jumpa Sekali lagi di video selanjutnya Di news selanjutnya Di minggu depan Semoga kita semua sehat-sehat selalu Amen Gue sama Jom mau cabut dulu Mau main penipayar Lalu signing out Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.